Pertempuran sengit tengah berkecamuk di pusat kota Bahmut, Ukraina Timur. Hal itu dilaporkan oleh pasukan Rusia ataupun Ukraina pada Senin 13 Maret 2023. Kedua negara tengah bertempur memperebutkan kota tersebut. Sementara itu, tentara bayaran Rusia, Grup Wegner, telah mengeklaim memimpin pasukan Rusia untuk bisa menguasai Bahmut. Kota Bahmut sendiri telah menjadi pusat pertempuran selama berbulan-bulan sejak perang antara Rusia dan Ukraina. Di sisi lain, militer Ukraina melaporkan unit penyerangan dari Grup Wegner maju dari beberapa arah. Lompok tentara bayaran Rusia itu disebut mencoba menerobos posisi pertahanan pasukan Ukraina dan bergerak ke pusat kota Bahmut. Kedua belah pihak telah mengerahkan sumber daya yang signifikan dalam pertempuran di kota tersebut. Bos Grup Wegner, Yevgeny Prigozin, juga mengakui bahwa pasukannya mengalami perlawanan sengit saat mereka berusaha merebut Bahmut. Sementara itu, para panglima pasukan Ukraina sepakat untuk memperkuat posisi dan mempertahankan kota Bahmut dari tentara Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun menegaskan bahwa pasukannya memutuskan tidak akan mundur dari kota tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!